akan terhubung dengan tingkat pendapatan atau labah earning dari perusahaan-perusahaan di sana. Tingkat suku bunga Amerika Serikat yang selama ini dipatok rendah memang memberikan angin surga kepada pasar modal sehingga performa seluruh indeks saham di Amerika Serikat tingkat luar biasa. Dikanakan akses kredit yang cukup mudah kemudian tingkat pengembalian kredit yang murah itu memberikan sebuah kesempatan bagi manufaktur dan industri untuk memperluas capital expenditure dan modal kerja serta ekspansi usaha. Namun ada efek lain yang dihasilkan dari situasi itu di mana tingkat suplai komoditas yang berlebih tingginya stok baja, stok besi, lain sebagainya. Kemudian ditambah lagi booming sale oil dari Amerika Serikat yang terus diproduksi sampai sekarang ini memberikan over dari stockpile yang ada di Amerika Serikat. Tentunya ini menjadi sebuah permasalahan baru, stok tersebut harus diolah dan menjadi barang jadi dan dijual. Yang menjadi dilema adalah dengan tingginya tingkat suku bunga yang harus dihadapi, suka atau tidak suka, atau tidak tidak suka, cepat atau lambat, itu akan dihadapi tentang kenaikan suku bunga. Sehingga akan ada penyeimbang antara target profit yang tinggi dari suplai produk dan bahan baku yang didapat selama ini. Jadi bahan baku yang didapat dengan harga murah, dengan penguatan dolar yang mendominasi mata uang seluruh dunia, bisa membeli dengan kemampuan yang tinggi terhadap komoditas negara lain. Tentunya jika nanti produksi ini akan dijual kembali dengan konsep sederhana dan gambaran singkat seperti ini, keuntungan yang sangat tinggi akan diperoleh dari produsen dari Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat juga tidak ingin bergabah dikarenakan dominasi dari penjualan produk dan jasa dari Amerika Serikat tentu akan memberikan kecemburuan sepihak dari negara lain yang tidak mendapatkan situasi tersebut. Sehingga barangkali dengan peningkatan suku bunga antara balancing perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah mendapatkan suntikan dana ataupun kucuran dari stimulus, harus menerima konsekuensi pengembalian modal yang sudah didapat selama ini. Sehingga secara keseluruhan, ekspektasi dari penguatan dolar ini bisa menjadi sebuah koreksi yang bisa terlihat dari time frame daily, dolar index, nanti kita lihat di analisa teknikal. Kemudian dari zona Uni Eropa terbaca data dari Jerman, dari Spanyol, kemudian dari Inggris, ditambah dengan net lending to individuals, pinjaman individu meningkat dari 2,4 bilion pounds link ke 2,5 bilion pounds link. Artinya sentimen positif di level publik ini sudah tumbuh walaupun perlahan, perlahan, sehingga sentimen dari kekuatan mata uang belahan oleh Eropa ini akan sedikit mengimbangi kekuatan US dollar. Mari kita lihat dulu dari New Zealand. Yang tertahan di area resisten Bollinger Band di 0,7000, sekarang mengalami koreksi di angka tengah 0,7500. Sudah mendekati level koreksi di time frame daily, SMA 100 warna biru sedang memberikan gambaran arah penguatan New Zealand yang terbaca dari Februari tahun 2014. Namun dengan pernyataan Janet Yellen yang kenaikan suku bunga akan tertahap-bertahap, kemudian sentimen positif dari penjualan perumahan akan masih mendominasi dan menekan mata uang di kawasan Asia Pasifik. Sehingga untuk outlook mata uang New Zealand sampai di akhir kuartal pertama 2015 ini, tentunya sekarang sudah berakhir ya, akan menyentuh di angka tengah di 0,7500, netral di situ. Kemudian untuk di kuartal kedua, starting di bulan April, forecast kita untuk di New Zealand kembali ke level 0,73 untuk optimize price di New Zealand US dollar. Support strong untuk di New Zealand di 0,7100 sebelum memberikan lanjutan data di penurunan di kuartal ketiga 2015. Pak Dwi, sebelum kita lanjut ke currency line, ada tambahan? Tidak ada, Pak Fokji, karena market kelihatannya bergerak secara makro, sehingga pergerakan yang kecil saya rasa masih terus mengikuti pergerakan yang besar. Silakan, Pak Fokji. Baik untuk DLC juga, dengan meningkatnya upah di beberapa negara Asia Pasifik, New Zealand, kemudian Australia, kemudian di Timor Leste juga, ada pergerakan supply uang M3 saya kira untuk di Australia untuk jangka pendek, sehingga pergerakan sempit untuk DLC terbaca di time frame daily dengan bollinger band di 0,7877 dan button di 0,7600. Ranging area ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua dengan porsi kekuatan strength dollar index dan lemahnya ausi untuk penempatan posisi cell limit di area resisten. Terbaca di resisten 1 di 0,7782, selanjutnya di 0,7831 dan maksimum di 0,7877. Bleak out di dua area tersebut akan memberikan arahan continuous strength untuk DLC dan reversal. Outlook kita untuk di ausi masih negatif di angka tengah 0,7500, sehingga teman-teman semua bisa penempatan posisi cell limit di area resisten. Kemudian untuk USD Japanese Yen. Untuk di USD Japanese Yen masih dalam zona aman, sorry, zona nyaman dengan pelemahan Yen yang terus terdeteksi dari analisa teknikal. Area 119.00 merupakan strategi entry by limit kita yang sudah tersentuh hari ini dengan target pelemahan Yen lanjutan di 121, 122, dan 123. Adalah timing entry yang untuk USD Yen di hari ini di area 119.00 dengan batasan stop loss kurang lebih sekitar 76 poin atau kurang lebih sekitar 150 poin di area 117.50. Untuk di Euro, tertahan di wilayah 1.09 kemarin sudah memasuki media trend di garis kuning SMA 50 di time frame daily dengan angka netral di 1.12.00 merupakan target range sampai 3 bulan ke depan. Tentunya wilayah support yang terbaca di 1.0750-an, 1.0617-an merupakan area strategi bottom price dan double bottom, skenario double bottom yang kita prediksi akan tersentuh menjelang satu pekan terakhir ini di Maret 2015. Dengan data mix dari Uni Eropa, kemudian net lending individuals dari GBP dari Inggris juga bertambah, saya kira ada tekanan positif untuk di Euro menuju kembali ke area tengah di angka 1.1. Dengan penempatan by limit di wilayah pivot 1.0759 dan by limit di support 1.0617-an. Dengan batasan stop loss di 1.0500. Selanjutnya untuk di ponseling juga dalam kondisi sideway, terbaca dalam pergerakan yang sangat menyempit. Formasi triangle untuk di ponseling. Hati-hati teman-teman di time frame kecil posisi triangle ini terbaca jelas. Untuk netral price di ponseling kita fokuskan di bottom line, upper lower band ya, maksud saya di lower band Bollinger Band di 1.4700. Kemungkinan untuk shade-ice tersentuh di situ adalah presisi harga terbaik untuk by limit dengan batasan stop loss di 1.600. Selanjutnya di emas, hampir saja melewati garis trend daily SMA 100 berwarna biru, namun kembali ke angka tengah 1.180-an saya kira harga 1.200 sudah tersentuh. Ini merupakan wilayah persimpangan apakah emas bertengger tetap di angka 1.180 dan 1.200 atau menyentuh di wilayah 1.100.000 dan 1.133. Saya kira wilayah di bawah 1.180 dan 1.145 adalah tempat untuk penempatan posisi demand harga by limit untuk di emas. Barangkali itu Pak Dwi, untuk currency dan emas, untuk di harga minyak kita akan lihat di time frame 4 jam dulu. Ya, ini adalah formasi candlestick untuk di minyak yang kembali menyentuh di area trend line yang sudah kita gambar kemarin ya. Ada wilayah kecenderungan support bisa tersentuh di wilayah 46.40. Sebelum closing daily di bawah ini, kemungkinan untuk harga emas akan flat di wilayah 46.00 dan 48.50. Indikator dari Average Direction Movement Index atau ADX juga menunjukkan perlambatan akselerasi trend penurunan dari minyak, menunggu signal crossing dari plus DI untuk ADX-nya, melewati garis negatif DI untuk di ADX, menunggu untuk cross over dari dua signal ini dengan penempatan posisi by limit di 161.8% di wilayah 46.50. Ya, ini adalah grafik emas dengan skenario koreksi di morning briefing kita di hari Jumat lalu. Wilayah 38.2% dan 50.00 serta 61.00 adalah wilayah by limit. Posisi by limit sudah dan di 11.87, by limit berikutnya di 11.79, dan by limit berikutnya di 11.72. Tentunya untuk worst case scenario untuk di emas, kira adalah di 11.65.00. Demikian Pak Dewi, morning briefing dari Medan bisa disimpulkan. Oke, terima kasih Pak Puji mengenai masalah oil masih cukup menarik, dikarenakan berita yang kita baca akhir-akhir ini mengenai masalah konflik di Yaman masih terus ada, namun pergerakan harga emas kembali melemah. Terbaca tadi di wilayah support di 46.30 hingga ke 45.45 sekian ya, 46.00. Berapakan angka 161.8 dari Fibonacci, jadi arahan kita untuk pengambilan posisi by limit kembali. Kemudian di gold kita melihat dari support yang terbaca di support 1 di 11.87 hingga support kedua di 11.80, posisi untuk by limit saya kira masih tetap ada, meskipun tren jangka menengah dan pendek mengalami penurunan, justru penurunan ini dimanfaatkan untuk pengambilan posisi limit. Kemudian untuk ponseling terlihat dalam keadaan stagnan, terbaca di support di 1.47.00, kemudian posisi by limit tadi telah diutarakan di 1.46.00. Kemudian di euro terlihat tren yang terjadi penurunan, berbeda dengan ponseling. Kita melihat pergerakan ke 1.1 merupakan harga psikologis masih tetap ada, sementara posisi by limit berada di 1.07 hingga ke 1.06. Kemudian dolar-yen terlihat dalam posisi stagnasi, di angka pivot di 1.19.00 hingga ke 1.1.8 dengan posisi by limit, kemudian di angka 1.20.00 merupakan angka untuk posisi sell limit. Kemudian dari Australia juga mengalami penurunan, dengan New Zealand dollar juga hampir sama, terlihat tren mengalami penurunan hingga ke 0.76.00 untuk support kuat untuk kousi. Kemudian dari sisi fundamental tadi bisa disimpulkan bahwa dominasi Amerika Serikat masih tetap ada untuk pergerakan minggu ini. Menjelang non-form payroll saya kira, meskipun data untuk forecast non-form payroll sedikit melemah, namun data-data yang keluar tadi malam atau ke depan masih cukup optimis untuk mengambil bulis di pergerakan dolar indeks. Terima kasih morning briefing kali ini, semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh arahan-rakan semua untuk penyampaian informasi ke calon nasabah, mumpul nasabah. Terlupa kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat pagi.